Halo people with the spirit of learning, jadi disini bagian untuk headernya sudah selesai dan hanya saja saya ingin melakukan improvisasi dari diri saya sendiri jadi seperti saya sudah katakan sebelumnya, apabila kita sedang melanjutkan proses visual design seperti saat ini maka kita tidak perlu yang namanya mengikuti 100% dari apa yang ada di wireframe misalnya kita ingin menambahkan sesuatu itu boleh dan nantinya klien atau perusahaan juga bakal suka karena kita orangnya inisiatif dan kalau mereka tidak suka yaudah tinggal kita hapus kembali oke sebagai contoh di bagian yang foto dari freelancer ini bisa kita tambahkan sebuah button dimana ketika di klik maka freelancer ini bisa memperkenalkan dirinya oke jadi misalnya siapa namanya, project yang paling dibanggakan apa saja karena video tersebut nanti bisa berguna untuk orang-orang yang mengunjungi website ini mungkin agak males ya buat lihat website-nya secara keseluruhan jadi lebih suka mengenal freelancer ini melalui video nah disini kita buat menggunakan ellipse aja seperti ini, kita buat kita klik oke lalu kita bikin ukurannya yang sekarang ini 100x100 aja setelah itu di bagian fill color kita ingin membuat background belakangnya itu sedikit ngeblur jadi disini kita menggunakan linear nah yang paling atas ini kita atur disini hexnya itu menjadi 40 lalu yang paling bawah disini opacity-nya menjadi 20 nah selanjutnya kita masuk kepada menu effects dan background blur sehingga dia akan blur seperti ini oke disini bisa kita naikin lagi atau kurangi nah menurut saya 8 aja cukup ya oke sekarang sudah berada di tengah seperti ini well selanjutnya kita akan duplikat bagian ellipse-nya kita ctrl D aja lalu efek blur-nya kita hapus dan linear-nya kita hapus lalu kita tambahkan warna baru yaitu warna putih seperti ini ini bisa kita simpan juga kepada color atau design style kita dengan namanya itu white oke setelah itu bisa kita kurangin mungkin 80 oke cukup seperti ini ya 80 dan selanjutnya yang paling terakhir kita membutuhkan sebuah segitiga sehingga bentuknya itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah button play video jadi kita bikin aja ukurannya kita coba dari 36 lalu kita rotate seperti ini setelah itu kita bikin smooth disini radiusnya mungkin sekitar 6 aja cukup ya dan akan kita gunakan warna hitam dari design style kita oke jadi pastikan poligon satunya ini berada di dalam dari grup 5 setelah itu kita seleksi semuanya tapi sebelum itu di bagian poligonnya saya mau dibesarin lagi aja 42 ya biar lebih besar lagi kita group kita rename menjadi button play lalu untuk melihat hasilnya bisa kita pilih bagian landing page ini dan kita play di bagian pojok kanan atas ada present well berikut adalah contoh design yang sudah kita buat sejauh ini gimana hasilnya menarik ya mungkin teman-teman juga gak nyangka bisa menghasilkan design yang cantik seperti ini asik ya semoga aja sejauh ini teman-teman udah banyak belajar juga tentang membuat sebuah visual design yang menarik ya dan juga reasonable dari segi UI maupun UX karena disini ketika di klik nanti dia akan muncul video entah itu ke YouTube atau ke Vimeo jadi untuk memperkenalkan si cewek ini atau Saina sebagai full stack UI UX developer oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya hello people with the spirit of learning jadi apabila kita lihat kembali pada wireframe yang kita miliki disini setelah kita selesai desain header kita bisa lanjut kepada bagian disini tuh kayak bagian nunjukin skill freelancer kayak apakah freelancer ini bisa bekerja sama atau bisa berbahasa Inggris dan juga poin-poin penting lainnya tapi sebelum kesitu saya ingin memberikan sebuah improvement kecil ya sederhana jadi di bagian sini kan karena ini terlalu ngatung banget ya jadi kayak berasa terbang nah ini bisa kita manipulasi untuk lebih menarik lagi itu bisa kita tambahkan sebuah apa namanya ya karawasol nah disini ketika kita pilih landing page lalu kita tarik ke bawah logonya akan gepeng seperti ini nah solusinya adalah kita undo ctrl z lalu di bagian logo kita double klik aja disini kita aktifin constraintnya atas sama kiri jadi begitu ditarik dia gak akan ngikut ke bawah seperti itu oke selanjutnya di bagian bawah ini kita bikin rectangle baru jadi tekan aja R lalu klik untuk tingginya 120 aja biar nanti bisa punya padding yang lebih luas ya nanti saya jelaskan apa itu padding nah untuk sekarang ini dibikin full aja seperti ini oke kalau mau lihat ukuran fullnya bisa pilih landing page disini ada 1280 kita paste aja di bagian W ini ya atau width nah setelah itu jarak atasnya kita bikin 0 well kalau seperti ini kan kayak gak ngatung ya jadi kayak ada pembatasnya dan disini untuk warna yang lebih nyentrik lagi yaitu adalah black kita gunakan black aja seperti ini oke selanjutnya di bagian rectangle bisa kita pakai text tool atau tekan T pada keyboard kita tulis nih misalnya service apa yang kita berikan contohnya prototype oke seperti ini lalu kita ctrl D untuk duplikat disini kita ganti misalnya marketing nah selanjutnya seperti biasa kita gunakan auto layout biar lebih rapi jadi kita aktifkan nih auto layoutnya lalu disini bisa kita duplicate sampai punya 5 gini ya disini misalnya development ini kalau ini coding ya coding terus research lalu yang terakhir mungkin kayak quality assurance nah seperti ini oke well agar tidak terlalu membosankan hanya berupa text ini saya mau coba selang-seling menggunakan icon star ya jadi biar lebih cantik aja disini kita sudah punya icon star ya ini bisa kita copy aja icon nya lalu kita paste disini ukurannya kita ganti ke 30 biar lebih besar sama besarnya ya nah karena ini tidak apa namanya posisinya itu tidak sejajar kita klik aja disini nah di auto layout itu bisa dibikin sejajar seperti ini jadi lebih cepat oke jadi kita akan membutuhkan beberapa bintang yang tinggal kita duplikat aja seperti ini oke nah disini jadi lebih cantik ya tampilannya seperti ini biar gak terlalu mepet disini bisa kita ganti padding nya sorry margin antara elemen di dalam auto layout kita ganti ke 60 nah tadi kan saya sempat singgung tentang padding nya padding itu kayak gini di bagian item ini dia jarak ke atas kalau kita tekan alt atau option itu ada 45 ini disebut dengan padding sehingga desainnya itu gak terlalu apa ya kayak sempit banget seperti ini kan kurang menarik juga jadi kita perlu bikin lebih luas lagi padding nya sehingga tampilan desainnya juga lebih menarik ini kita rata tengahkan seperti ini oke hello people with the spirit of learning jadi saat ini bisa kita lanjutkan kembali kepada bagian dimana kita akan menjabarkan alasan kita kenapa sih kita ini cocok untuk di hire sebagai freelancer mereka entah itu klien atau juga perusahaan yang tertarik dengan skills kita oke jadi sebenarnya saya sih maunya tuh lebih dari satu image ya agar lebih representatif dan juga lebih menarik disini kita akan bikin image yang lebih kecil tapi dapat antara dua atau mungkin empat gambar ya nah disini kita buka sorry gunakan rectangle lalu kita bikin ukurannya mungkin sekitar 210 dikali 260 oke seperti ini biar gak terlalu kasar kita kasih radius ya 40 aja oke disini bisa kita ctrl D lalu kita kasih jarak ke atas tuh sekitar 30 setelah itu bisa kita seleksi keduanya lalu kita ctrl D juga kasih jaraknya itu sekitar 30 nah ini disama ratain dulu aja seperti ini lalu kita tekan shift pada keyboard kita pindahin ke atas 1 2 3 4 5 oke 5 cukup ya jadi modelnya tuh kayak waterfall oke dikanakan tidak muat jadi landing page nya perlu kita tarik lagi ke bawah seperti ini dan disini dalam 4 image tersebut akan kita isi dengan foto-foto yang gratisan yang boleh dipakai yang tersedia di unsplash jadi teman-teman buka unsplash.com seperti ini lalu cari nih fotonya misalnya lagi kerja kita cari walk seperti ini nah pilih yang kira-kira memang apa namanya menarik untuk dijadikan di bagian landing page oke tapi kalau misalnya disini nanti mau pakai foto bawaan yang telah saya sediakan itu boleh ya gunakan aja dari google drive kemarin saya juga dapatnya dari unsplash cuman saya lupa kata kuncinya oke coba disini kita cari mungkin misalnya marketing nah disini ada ya dari mailchimp itu bisa kita copy aja cara menggunakannya itu tinggal di klik kanan lalu copy setelah itu pilih di bagian sini kita paste dia akan otomatis seperti ini lalu tugas selanjutnya adalah memposisikan kembali agar lebih menarik jadi ketika kita pilih rectangle 13 ini disini ada menu nama fiturnya adalah crop image itu di klik aja disini kita bisa besarin seperti ini lalu kita letakkan di tengah kurang lebih seperti ini nah sehingga lebih menarik lagi ya ketika dilihat oleh pengguna yang menggunakan website kita sebagai freelancer jadi pada aset belajar disini saya sudah siapkan beberapa image untuk service ini tinggal di copy aja salah satunya terus kita paste disini ya tinggal dipakai aja tapi kalau teman-teman mau ubah image nya itu dengan foto-foto dari unsplaced yang lainnya itu boleh banget misalnya teman-teman mau cari coding nih atau UI design atau wanita yang bekerja ini nah keywordnya itu female asian walking gitu aja ya nah nanti bakal ketemu walaupun agak susah kemarin tuh saya cari-carinya tuh lebih apa ya lebih lama untuk mendapatkan foto yang lebih menarik lagi jadi kalau teman-teman mau coba pakai image yang lain itu boleh gak harus sama misalnya yang ini ya dia kan agak mirip-mirip mukanya dengan yang di atas ini walaupun berbeda seperti itu ya oke setelah itu kita seleksi semuanya pastikan jarak ke atas itu 100 ya karena setiap bagian saya mau jaraknya itu 100 agar tidak terlalu sempit desainnya dan kesannya tuh masih banyak ruang untuk bernafas seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati